Terima kasih. Selamat sore. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media, pada hari ini sebagaimana kita ketahui, tim penyidik Kejaksaan Agung Bidang Tidak-Bidang Khusus telah memeriksa Saudara ML selaku saksi dalam perkara pemberian fast gas ekspor CPO dan produk turunannya. Pemeriksaan berjalan selama kurang lebih 8 jam dengan 63 pertanyaan. Seluruh pertanyaan telah dijawab dengan baik. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan kali ini merupakan pendalaman atas fakta hukum yang kita temukan di persidangan supaya mana tertuang di dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama terpidana Indra Sari Wisnuwardana dan kawan-kawan. Pengembangan ini sejauh ini telah memeriksa sekitar 29 perang saksi. Adapun tim penyidik memeriksa beliau pada hari ini lebih terkait dengan proses pengambilan keputusan oleh otoritas yang berwenang pada saat itu dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng dan upaya untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Sebenarnya kita ketahui, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng tersebut ternyata terbukti telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Oleh karena itu, kami memandang pemeriksaan kali ini sebagai upaya untuk memotret secara utuh peristiwa hukum yang terjadi pada saat itu, sehingga permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan baik. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, demikian yang disampaikan oleh Bapak Dirdik. Kiranya ada yang bertanya teman-teman, media. Pak, dari pemeriksaan tadi, apakah dijelaskan pengambilan putusan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng itu saat rapat terbatas di Kemenko Perekonomian atau enggak, Pak? Terima kasih. Ya, pemeriksaan tentu saja meliputi seluruh kegiatan, entah itu rapat dan sebagainya, termasuk juga kegiatan kebijakan-kebijakan yang diambil. Seluruh prosesnya kita tanyakan. Selamat malam, Pak. Saya Hedi dari Kumparan, ini mau mempertegas saja yang tersangka ex-dirgem menerba tadi itu, apakah benar mantan PLH gubernur bubble juga atau tidak? Dan pertegas, terus dia, apa, kan itu, kasusnya adalah kasus di Kajari Solusi Tenggara, ya Pak? Maksudnya penahanannya itu, penahanannya atas di Kejagung, apa, atas kewenangan Kajari Solusi Tenggara, gitu, dan ditahan di mana? Terima kasih pertanyaannya, untuk informasi apakah beliau atau berangsa-angkutan adalah sebagai PLH, sampai saat ini kami belum dapat informasi itu. PJ ya, saya belum dapat informasi itu. Kemudian penahanannya di mana? Penahanannya sementara, kita lakukan penahanan di rutan Kejaksana Gung, Cabang Salemba. Untuk sementara, nanti kalau sudah selesai pemeriksaan penuh, akan dipindahkan ke Kejaksana Tinggi Sutra. Ya, kita nunggu sampai selesai pemeriksaannya. Ada lagi? Silahkan. Ada yang lain mungkin? Silahkan. Izin, Pak, saya Nanda dari liputanam.com, izin tanya, ini terkait dengan pemberi rekomendasi dalam kasus ini tuh, sebenarnya dari pihak mana, Pak, dari Kemendak atau dari Kemenko Perekonomian, Pak? Ya, itu sebenarnya sudah masuk ke materi ya, tapi rekomendasi apa dulu? Ini banyak rekomendasi, Pak, di dalam prosesnya. Dari Menteri Perdagangan. Ada lagi? Silahkan. Ngomong di sini, nanti banyak tanya sama Kapos nanti. Ayo, silahkan. Ya, kalau sudah ada, saya akhiri. Silahkan. Sini, depan. Bakar ya. Izin, Pak, Dian dari Kompas TV hanya menegaskan saja. Berarti tadi total pertanyaannya 63 ya, Pak? Soalnya tadi Pak Lutfi bilang 61. Pertanyaan. Ya, total keseluruhan sampai selesai 63, tapi pokok pertanyaan terkait dengan materi 61. Terima kasih, Pak. Saya Yaakub dari Medi Indonesia, Pak. Pak terkait, tadi kan sudah diperiksa gitu, X-Mental. Ini apakah ada kemungkinan gitu, Pak, untuk adanya tersangka perorangan dari penyidikan baru ini, Pak? Terima kasih. Kami masih mendalami, kemungkinan masih terbuka, tapi kita tidak mau berandai-andai, semua tergantung alat bukti. Ada lagi? Pak, tadi kan pertanyaan soal kepada mantan-mantan itu kaitan dengan bijakan yang merugikan perunggungan-perunggungan dari pemerintah setelah itu. Apakah dari, bisa mengarah ke partai pidana terdata ML, Pak? Terima kasih. Ya, itu kan sampai saat ini masih kita dalami. Pemeriksaan-pemeriksaan ini masih panjang ya. Sejauh ini tadi sudah saya sampaikan, sudah ada 29 orang saksi yang telah kita periksa, dan ini masih akan kita dalami terus. Selamat malam Bapak, mohon izin. Kan terkait perkara CPO ini sebelumnya, selain Mendek, ex-Mendek juga pernah diperiksa Pak Menko-nya. Nah, itu dari keterangan Pak Menko, kemudian keterangan Pak Ex-Mendek, apakah di antara keduanya ada yang saling bertumburan gitu Pak, sehingga diperlukan pemeriksaan Pak Ex-Mendek hari ini? Dan kemudian, apakah ke depannya akan ada peluang keduanya untuk dikonfrontir terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan semasa kelangkaan dan melambungnya harga CPO di pasaran? Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Pemeriksaan berjalan simultan ya, seluruh fakta kita tanyakan, apakah itu ada pertentangan satu dengan yang lain? Kan akan kita konfirmasi dengan alat tuti yang lain, ada alat tuti surat dan sebagainya, sehingga apakah ada yang berbohong atau tidak, itu masih ini ya, tapi yang jelas itu masih dalam proses yang panjang ya. Semuanya kita dalami. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi? Cukup ya? Rangka-rakan media yang saya hormati dan saya banggakan, demikian Kompensi Pes pada malam hari ini. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.